Josal FC, sebuah klub yang baru seumur jagung yang mengguncang jagad sepak bola Sumatera Barat bahkan nasional. Klub yang dimiliki pengusaha Padang Pariaman, pendiri Indah Kargo, Arisal Aziz ini sukses menjuarai Liga 3 Sumatera Barat 2023 sekaligus memastikan diri mewakili Sumatera Barat di pentas Liga 3 Nasional. Meski sukses menjadi juara, berbagai tudingan dan tanggapan sinis mengikuti kesuksesan klub ini. Mulai dari dianggap akan hilang atau dijual jika Arisal Aziz gagal dalam kontestasi politik hingga isu pengaturan skor saat mencukur-sukur FC 20-0. Sebuah hasil yang tidak hanya viral di jagad sepak bola nasional tapi juga sampai ke negeri tetangga yang dimuat dalam status salah satu akun sepak bola Malaysia berbahasa Inggris. Berikut klarifikasi resmi pihak klub yang bermarkas di Kabupaten Padang Pariaman ini kepada podcast Si Ajo. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada podcast Si Ajo yang selama ini banyak meliput kegiatan kami. Karena memang tim Joksalis FC ini, tim yang baru berdiri, tim yang mulai mewarnai persepuluan Sumatera Barat. Artinya ketika Joksal FC ini berdiri, tentu banyak yang belum mengenal, banyak yang belum tahu asalnya di mana, kemudian siapa pendirinya. Sedikit saya jelaskan, Joksal FC ini adalah berangkat dari keinginan seorang Bapak Arisal Aziz, on air dari Indah Kargo, beliau sangat mencintai sepak bola, beliau sangat berkeinginan sekali bagaimana Sumatera Barat, Padang Pariaman khususnya, mempunyai tim sepak bola yang profesional. Dia ingin mengadakan sebuah wadah, wadah sepak bola yang anak-anak Padang Pariaman, Sumatera Barat, bisa berkompetisi di sebuah event besar yang ada di Sumatera Barat. Selain Suman Padang, SP Padang yang selama ini, yang sudah melegenda di Sumatera Barat, beliau juga ingin Joksal FC, yang nama yang diberikan berangkat dari keinginan beliau, nama beliau sendiri adalah Hirsal Aziz, panggil Joksal. Beliau ingin tim yang beliau dirikan ini bisa nanti lolos ke Liga 2. Maka, berangkat dari situ, didirikanlah tim dengan nama Joksal FC, dengan tangan terbuka, menerima penataran tim Joksal FC ini. Makanya, tahun ini bisa Joksal FC ini ikut di K3. Kalau beliau, ya namanya, saya bergaul dengan beliau waktu dari SMA ke bawah itu, sekitar 30-40 tahun yang lampau. Jadi beliau memang sosok yang pekerja keras, di lapangan tidak mau kalah, dan kami juga sama-sama orang miskin, orang-orang tidak punya dunduh dengan beliau, hanya dengan semangat dan hati bermain bola. Sepatu yang sudah robek, dijahit, inilah pengalaman beliau, hampir sama dengan kita, tapi kita punya tekat. Makanya beliau sampai bermain sepak bola di Medan, di Aceh, tapi kalau saya hanya untuk tingkat Sumatera Barat. Nah, saat ini, alhamdulillah beliau punya rezeki yang banyak. Kita tahu, selama ini, Indah Kargo, dia adalah onernya, dan itu 60% dari saham Indah Kargo itu adalah milik kelayak ramai, milik pakir miskin, milik anak yatim, milik kaum do'afa, janda-janda terlantar. Jadi artinya apa? Beliau sudah mengimfakan dan mensedekahkan 60% dari harta di perusahaannya itu untuk kesejahteraan orang banyak. Apalagi? Dengan sepak bola, wah ini adalah salah satu tujuan utamanya. Dia selalu ker dengan sepak bola, keagamaan, dan sosial. Tiga hal ini selalu jadi perhatian beliau. Seberapun, asal dia masih sanggup untuk menyumbang dan membiayanya, dia akan tetap melanjutkan ini. Mudah-mudahan ke depannya kita selalu berdoa, perusahaan beliau tetap memiliki keuntungan besar. Ya, pada hari itu ketika beliau memerintahkan kepada saya untuk mendaktarkan tim JOSAL FC ini, saya juga ada semacam, bicara sama beliau semacam hitung-hitung lah. Kalau memang JOSAL FC ini kita mendaktarkan di Liga 3, kita harus mempunyai visi yang jelas tentang pembinaan sepak bola yang ada di Kabupaten Padang Preman. Kemudian, tim ini bukan hanya sekedar ikut. Artinya, hari ini ikut berkondisi, kemudian kalah, semuanya selesai. Artinya tidak seperti itu. Makanya saya tanya sama JOSAL pada hari itu, Jo, ketika tim ini didaktarkan, kita tidak mau tim ini lahir kemudian tenggelam. Kita tidak mau seperti kawan-kawan yang lain mendirikan klub, setelah tim ini kalah, besoknya tidak ikut lagi. Dan beliau bilang pada saat pada hari itu, dia datarkan tim ini, sekalipun pada hari ini saya mencalon sebagai anggota DPR RI, saya dicalonkan dari Partai PAN, kata beliau, sekalipun saya kalah, katanya, yang JOSAL FC ini akan terus eksis. Artinya apa? Artinya ketika beliau pada hari ini mencalon sebagai anggota DPR RI dengan nomor urus 1 dari Partai PAN, tidak ada sangkut pautnya dengan JOSAL FC. Artinya apa? kondisi seperti apapun, JOSAL FC ini akan tetap eksis. Kita tidak bisa menyampaikan atau memberikan pada seluruh masyarakat bahwa ini seperti ini, seperti ini, tidak? Yang pertama, sebagai insan sebab bola Padang Preyaman, saya pribadi menyampaikan ucapan dan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Arisal Aziz. Saya tahu pasti, beliau ini adalah penggila sebab bola. Tidak JOSAL FC saja. Beliau sudah melaksanakan turnamen-turnamen besar di Padang Preyaman ini dari beberapa tahun yang lampau. Tapi tidak pernah namanya Arisal Aziz. Namanya adalah Indah Kargo. Itu untuk awal dulu, saya tahu antar kecamatan, sistemnya malah home and away dengan biaya yang luar biasa. Dan tahun kemarin, tahun 2023 juga AAF, Arisal Aziz Pendesen. Kita laksanakan juga antar kecamatan. Itu biaya yang luar biasa. Nah, satu hal hasrat terpendam bagi beliau, Haji Arisal Aziz adalah mendirikan sebuah klub yang betul-betul bisa mengangkat anak-anak muda Padang Preyaman, khususnya Sumatera Barat pada umumnya, ke level yang lebih tinggi. Nah, inilah yang kami tangkap dari beliau. Dan Alhamdulillah, tahun kemarin, 2023 didirikan sebuah klub yang namanya Josal FC. Josal FC adalah Ajo, panggilan beliau sebagai kuda di Padang Preyaman atau abang untuk Padang Preyaman Ajo, dia sangat bangga dengan panggilan Ajo ini. Sal adalah nama beliau. Jadi, dia didirikan klub Josal FC. Jadi, kalau ada masyarakat, penyita bola yang bersama-sama, tanya, apa itu arti Josal FC? Josal FC adalah panggilan khusus orang Pariaman, sanak saudaranya di Padang Preyaman kepada Haji Arisal Aziz. Nah, kalau ada yang menghubungkan, Haji Arisal Aziz mencalon sebagai anggota DPR RI dari partai PAN tahun ini di pemiliu legislatif 2024 ini, ini adalah sebagai alat kampanye beliau untuk terpilih menjadi anggota Dewan. No. Jadi, artinya apa? yakinilah Josal FC akan tetap eksis. Baru tahun ini Josal FC yang muncul, tapi sebenarnya beliau sudah membantu seluruh klub yang ada di Padang Preyaman selama ini. Apa saja klub Padang Preyaman? Limkos, beliau yang membiayai. Kemarin, Persikopa yang juara Suratin U17 Sumatera Barat berangkat ke Surabaya, baru hari kemarin, Kamis, Rabu ya. Rabu kemarin, nah, beliau bantu 200 juta untuk keberangkatan tim. Jadi, begitu perhatiannya yang luar biasa terhadap Subabola. Nah, karena saya adalah insan Subabola, kebetulan juga sama-sama jadi pemain dengan beliau dulu di masa-masa kecil. Saya tangkap ini, maka saya juga mau bergabung dengan beliau untuk sama-sama kita membesarkan tim ini, Josal FC ini. Nah, sekali lagi, saya katakan kepada seluruh penjuta Subabola, yakinlah, Josal FC akan tetap eksis untuk persepabalan. Duduk tidak duduknya aja Rizal Aksis, di DPR Rizal. Oke, Ajo Sal adalah sosok yang sangat sederhana. Sekalipun beliau adalah seorang usaha nasional, tapi beliau sangat sederhana dalam bersikap maupun dalam bertutur kata. Beliau adalah seorang tokoh hebat, seorang tokoh yang tidak pernah membanggakan dirinya, seorang tokoh yang tidak pernah menyombongkan dirinya, dia sangat-sangat dekat dengan semua kalangan. Kita ingin komunitas Subabola, beliau tetap ada hadir bersama kita karena susah, sangat susah sekali mencari sosok seperti beliau. Jossal ini adalah orang yang sangat bangga dengan panggilan Ajo-nya. Artinya, ketika klub ini didirikan, didirikan dengan panggilan Jossal, Jossal FC tadi, dibikin aladah klub Jossal FC, itu memang ada aplikasi dibalik, dibalik, didirikan Jossal FC. Mungkin satu-satunya orang peribumi, orang pariaman, orang kampung dalam, yang mempunyai aplikasi online bergerak di bidang transportasi. Jadi, seperti yang kita ketahui, beliau ngomong juga seperti itu, sama-sama sama kita-kita, bahwa Jossal FC ini ada aplikasi online-nya di belakang. Artinya apa? Pergerakan tim ini nantinya, itu akan disokong penuh oleh perusahaan aplikasi online, Jossal aplikasi online. Kita ingin Jossal FC ini nanti bergerak di lolos ke nasional, kemudian bisa di legal 2, yang penyokong dananya adalah Jossal aplikasi online. Itu yang kita harapkan sekali. Makanya, berharap sekali doa seluruh masyarakat Padang Preman, pecinta sepak bola, ayo berikan dukungan kepada Jossal FC ini dan kemudian ketika aplikasinya nanti memang di launching, manfaatkanlah. Liga 3 adalah Liga resmi. Liga 3 adalah Liga resmi turunan dari Liga 1, Liga 2. Ketika kita menjuara Liga 3 promosi pinggang sonar. Kemudian kalau kita juara dinosional mungkin lolos ke Liga 2, artinya tim yang ikut di sini adalah tim yang siap. Ketika tim tidak siap, jangan ikut. Kita udah tim Liga 3 ini udah udah mulai merasakan sebuah kompetisi resmi yang diatur regulasi. Kemudian kita udah masukin semi-pro, pengelolaan klubnya juga seperti itu. Nah ketika pada hari itu kita melawan syukur, saya bukan meremehkan kawan-kawan di syukur, artinya ketika nasib jangan ikut. Kita pada hari itu, ketika dihadapkan dengan rangkaian pertandingan melawan syukur FC, jasal FC gimana pun kondisinya harus siap melawan apapun lawannya. Termasuk ketika syukur FC tidak siap melawan kami, ya itu risiko. risiko dari syukur FC. Kami serba salah, ya ketika lawan yang datangnya cuma pertama enam, kemudian enam minit bermain, nambah dua lagi menjadi sembilan. Kita dari apa namanya, dari jasal FC ketika penuh lapang, ya harus siap. Harus skor berapapun itu kan risiko dari ini, dari syukur FC. Kita harus profesional. Kalau ada tudingan segala macam, dan lebih parah lagi kalau kita main-main. Contoh, bola yang seharusnya kita anak-anak mampu mengkonversi menjadi gol, kemudian tarik lagi ke belakang, main-maling, nah itu lebih parah. Kita akan bisa kena sanksi oleh PSSI. Artinya apa? Kita main-main ketika permainan itu sendiri yang seharusnya bisa kita mengucapkan peluang menjadi gol, kita putar lagi. Sama saja kan sepak bola gajah, sepak bola main-main kan. Jadi artinya saya instruksikan sama anak-anak. Apapun kondisinya, ketika kamu main harus ya, lawan seperti apapun. Nah ketika kecamanan seperti itu datang, ada juga saya baca di komen-komen, kenapa tidak tujuh lawan tujuh? Lawan datang tujuh. Nah ini pemikiran kan pemikiran orang sembarangan gitu. Artinya apa? Ini Liga 3 loh. Bukan Liga Tarkam, Liga Sawah, Liga-Liga yang tidak diatur oleh regulasi. Jadi Josal FC pada hari itu tidak ada apa namanya, ketika masuk lapangan saya bilang sama manajer siapa pada hari itu, Bapak Mulia di Bapak ya, saya bilang, dia bilang sama saya pada hari itu, Kamu harus siap main, harus menang, terlepas dari bonus apa semacam, pada hari itu Nana tidak memikirkan bonus segala macam, tapi Josal FC harus fight, kalau tidak fight kamu sasansi. Nah itu bilang sama manajer saya pada hari itu, Josal FC. Nah, Liga Tarkam pun orang pasti tidak akan mau seperti itu, tetap fight saja main kan. Kita dari tim Josal FC waktu itu sebenarnya kita terkejut juga masa sebuah Liga resmi Liga Tiga Sumatera Barat sebuah tim hanya datang dengan tujuh orang pemain. Tapi bagaimanapun ya kita tetap bermain, bermain normal saya sampaikan kepada kot dan anak-anak tetap fight untuk bermain. Tidak ada istilahnya mengendorkan permainan menganggap enteng lawan karena itu adalah jalan kita untuk menuju tangga berikutnya. Kalau kita hari itu bermain seolah-olah mempermainkan mereka kan tidak etis. Tapi yang jelas kita dari manajemen Josal FC pertama mengucapkan maaf kepada tim dari Sukur FC ini tidak ada kesengajaan apa-apa tapi ini hanya murni sebuah kompetisi dan itulah hasil akhir. Karena ya ketidaksiapan dari tim Sukur dalam bermain ini mereka datang awalnya 7 orang dan itu boleh bermain dengan 7 orang kemudian beberapa minit permainan datang 2 orang lagi berarti mereka sampai habis main hanya bermain dengan 9 orang tapi saya salut saya salut dengan Sukur FC dengan skor yang begitu besar dan hanya 9 orang dia tetap bermain apa ya tidak tidak pernah terpancing secara emosi bermain fight sampai habis walaupun ya kalah seperti itu kita tidak tidak bisa membendung apa katanya netizen segala macam tapi yang jelas ini adalah sebuah pertandingan resmi bagi kami bukan kami melecehkan tim Sukur FC tapi kami hanya memotivasi anak-anak kita anak-anak kita untuk bermain tetap fight tetap bermain siapapun itu lawan anda berapapun lawan anda karena apa untuk pertandingan berikutnya akan berpengaruh kalau mereka tidak fight di saat itu nah pertandingan berikutnya kita akan semakin berat melawan-lawan yang berikutnya nah jadi ini untuk pengalaman bagi kita semua praktisi sepak bola terutama Sumatera Barat karena ini sudah booming di tingkat nasional jadi klub di masa depan ya berpikirlah kita untuk ikut ke ajang yang resmi seperti ini kalau tidak siap lebih baik tidak ikut nah kami di Josa Lipsi sekali lagi mohon maaf kepada tim Sukur karena tidak ada rasa melecehkan sedikitpun dalam hal ini selamat menikmati